Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat malam, selamat berjumpa lagi Dengan channel saya Channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi Seputar pencairan BPUM UMKM Sebesar 1,2 juta rupiah Akhirnya Kemenkop UKM memberikan Klarifikasi Simak video berikut tapi jangan lupa Klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari berita Kementerian Koperasi dan UKM Memberikan klarifikasi Adanya desas-desus soal pencairan Bantuan produktif usaha mikro BPUM Atau bantuan langsung tunai BLT UMKM Beberapa waktu lalu Santer beredar kabar pencairan BLT UMKM tahap 3 Imbas adanya unggahan Yang membahas hal tersebut Deputi usaha mikro Kementerian Koperasi dan UKM Edi Satria Menegaskan Pengusulan BLT UMKM Sebesar 1,2 juta rupiah Saat ini Masih ada di tahap kedua Hingga 28 Juni 2021 Mohon diluruskan saja Yang jelas Kami sudah mengedarkan ke daerah Untuk usulan tahap kedua Semestinya Bukan tahap ketiga Untuk tahun 2021 Ujarnya dilansir dari BanjarMasinSupport.co.id Dari Kompas.com Baru-baru ini Pada tahap pertama lalu Pihaknya telah menyalurkan BLT UMKM Kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro Sebesar 1,2 juta rupiah Per UMKM Sedangkan tahap berikutnya Atau tahap kedua Saat ini Masih terus berproses Sembari menunggu Anggaran dari Kementerian Keuangan Tapi memang Anggarannya untuk tahap kedua ini Sedang menunggu dari KemenQ Dalam rapat KCP PEN Sudah diperkirakan 9,8 juta Ditambah 3 juta tahap kedua Jadi jumlah total 12,8 juta penerima Kata dia Dan bagi masyarakat Yang ingin mendapatkan BLT UMKM berikutnya Masih ada waktu Hingga tanggal 28 Juni 2021 Bersambung 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 selamat menikmati